Intro Saatnya kita akan membagi rata semua jarak ruas yang berwarna oren. Bagaimana cara membagi jaraknya agar bisa menjadi sama rata? Mula-mula, tandai dulu garis putih di kiri dan di kanan ruas coklat. Tepatnya posisi di tengah-tengah ruas berwarna hijau. Perhatikan cara untuk penandaan garisnya. Mula-mula, kita buat dulu posisi tanda garis putih tadi. Seperti pada gambar, ruas hijau ini menutupi ruas yang berwarna coklat. Taruh ke posisi pinggiran seperti ini. Lalu, tandai dengan sepidol. Garis yang ini adalah batas dari masuknya ruas coklat ke hijau. Dan garis yang tengah ini adalah garis putih yang saya sebut tadi. Selanjutnya, dari keinginan kalian, berapa kira-kira jarak antar ruas yang kalian butuhkan? Sebagai contoh, saya ingin semua jarak antar ruas berwarna oranye ini itu rata-rata sekiranya adalah 9 cm. Bagaimana caranya agar semua jarak ruas berwarna oranye itu bisa kita temukan sekitar 9 cm? Oke, kita cari jawabannya. Semisal panjang ruas berwarna coklat ini adalah 203,4 cm. Tetapi, yang kita perlukan itu adalah panjang dari tanda kedua garis putih tersebut. Setelah saya tarik dengan meteran, panjangnya adalah 201,5 cm. Jadi, kalian tinggal membagi 201,5 cm itu dengan perkiraan angka yang kita perlukan agar hasilnya mendekati sekitar 9 cm. Contoh, saya masukkan angka 20, karena kalau 200 dibagi 20, hasilnya 10 ya, teman-teman. 10 cm masih kurang. Saya akan coba masukkan angka 21. Oke, hasilnya yaitu 9,59523800... Angka perkiraan ini harus kita masukkan secara satuan ya, teman-teman. Jangan pakai 0, jangan 2, jangan 20, atau 19, gak boleh ya. Harus pakai satuan. Karena, angka ini yang menjadi penentu jumlah ruas untuk yang berwarna oranye. Saya akan memakai angka 21 ini ya, karena biasanya setelah kita hitung secara real, secara manual, satu per satu, itu hasilnya pasti akan genap. Begitu juga sebaliknya. Jika saya memakai angka 20, pasti perhitungan real jumlah ruas oranye akan ganjil. Tetapi, biasanya dikurangi 1 ya, teman-teman. Kalau 20, dapatnya 19. Kalau 21, dapatnya 20 potongan ruas oranye. Oke, kita lanjut lagi caranya. Pasang meteran dimulai dari garis tengah ini. Garis tengah tadi ya, teman-teman. Garis yang berwarna putih pada gambar. Sesuai yang saya bilang tadi, panjang ruas coklat adalah 203,4 cm. Dan pengukuran garis putih tadi adalah 201,5 cm. Setelah itu, gunakan kalkulator. Saya isi panjang dari antar garis putih tadi, yaitu 201,5 cm. Lalu kita bagi dengan jumlah ruas yang kita butuhkan. Saya masukkan 21. Oke, hasilnya sekian. Tandai hasil angka ini dimeteran. Selanjutnya, kita kopi hasil 9,5 sekian ini. Lakukan penjumlahan dengan angka tersebut secara berturut-turut. Setiap angka hasil penjumlahan adalah posisi penandaan pada meteran. Lakukan terus hingga mencapai angka 201,5 cm. Setelah penandaan sudah dilakukan, sampai angka 201,5 cm. Buat tanda garis kupas untuk penanaman ruas oranenya. Caranya, letakkan posisinya seperti ini. Di tengah garis ungu yang telah kita tandai. Setelah itu, tandai dengan sepidol yang berwarna lain. Saya akan gunakan warna biru. Ini tujuannya agar kita tahu kalau warna biru ini adalah bagian yang akan dikupas. Tandai semuanya secara keseluruhan. Dan dari sini, kita sudah bisa menghitung dan sudah bisa tahu berapa jumlah potongan ruas oranenya yang kita perlukan. Untuk tanda yang saya buat ini, jumlahnya ada 20. Berarti, saya harus menyiapkan 20 potong rangka untuk ruas oranenya. Cara ukur panjang ruas oranenya sudah saya beritahu tadi, yaitu dengan mengukur kedua titik pada ruas berwarna hijau. Selain dengan penandaan melalui meteran, kalian juga bisa buat alat penanda jaraknya. Dengan menggunakan potongan rangka seukuran 9,6 cm. Dengan potongan tersebut, penandaan bisa dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Pada penandaan garis tengah sama garis kupas, itu juga bisa sekaligus dikerjakan. Tetapi, hati-hati dengan posisi meteran dan rangka. Jangan sampai bergerak atau bergeser sedikitpun. Bisa-bisa, perhitungan posisinya malah menjadi salah, dan susunan ruas oranen akan tidak terlihat rapi. Jadi, tahan posisi meteran sama rangkanya ya, jangan sampai bergoyang. Untuk list bagian tengah atas dan bawah, kalian buat saja seperti pada gambar. Cara membentuknya cukup mudah. Kalian tinggal gunakan mata gerinda, dan gunakan sepidol untuk membentuk lengkungnya. Setelah itu, baru bisa kalian potong dengan rapi secara perlahan. Atur posisinya dengan rapi dan pas. Ukur posisi titik tengah pada rangka joklat, dan juga titik tengah pada list yang akan kalian pasang. Gunakan meteran. Ukur dan bagi posisinya. Caranya sama, seperti kalian menentukan posisi ruas merah. Setelah selesai membuat semua ruas bingkai pagar, tibalah saatnya untuk perakitan. Kita rakit secara bertahap, yaitu dimulai dari posisi bagian tengah. Setelah selesai dirakit, jangan dulu dipasang bautnya. Karena, kalau langsung dipasang, nanti bentuknya tidak lurus. Jadi pasanglah bautnya ketika pagar ini sudah diposisikan ke tiang betonnya. Di video ini, sebenarnya pembuatan pagarnya sudah selesai. Jadi, yang teman-teman lihat ini, anggap saja baut drilling rangkanya belum dipasang. Lanjut, pasang dahulu ruas pinggir bagian bawah, beserta juga baut pisernya. Tetapi, jangan dikencangkan dulu ya, bautnya. Setelah itu, angkat bagian tengah perangkat pagar, taruh langsung ke posisinya. Kemudian, pasang juga ruas pinggir kiri dan kanan beserta baut pisernya. Lanjutkan dengan memasang ruas lainnya. Sekarang untuk cara pemasangan bautnya. Jangan asal pasang dulu ya, teman-teman. Harus ada urutannya. Mula-mula, mulailah dari sudut yang paling pinggir dulu, yaitu keempat sudut utama ini. Pasanglah baut drillingnya di kedua sisi dengan lurus dan rapat. Setelah selesai, kencangkan dan kunci semua keempat baut pisernya yang tertanam di beton tadi. Setelah itu, pasang baut drilling untuk bagian list tengah atas dan list tengah bawah. Pemasangan baut list ini akan membuat ruas biru dan coklat terkunci rapat. Ingat, posisi tengahnya harus pas ya, lakukan dengan benar sesuai yang saya sudah jelaskan tadi. Jika teman-teman kesulitan memasang list tengah bagian atasnya, perhatikan cara berikut ini. Mula-mula, lubangin dulu keempat bagian list ini. Untuk cara melobanginya, gunakan saja baut drilling ya, teman-teman. Kemudian, tandai titik di setiap keempat lubang tadi. Cabut lagi ruas atas, lalu bolongin semua tanda titik tadi. Setelah itu, pemasangan baut akan lebih mudah dilakukan. Untuk list bagian bawah, jika baut list sudah terlanjur dipasang ke ruas coklat, lepaskan kembali. Setelah itu, lubangin list. Posisinya berada di ujung pinggiran seperti ini. Pasang kembali ke posisi semula, bertepatan dengan kedua lubang drilling yang kita lepaskan tadi. Setelah posisi list tepat, tandai titik pada kedua lubang yang telah kita buat tadi. Lalu, cabut listnya lagi, lakukan pelubangan pada tanda titik tersebut. Pasang lagi listnya, sesuai dengan posisi semua lubang. Setelah itu, pasang baut drillingnya. Untuk pemasangan, dimulai dari bagian sini dulu ya. Terakhir, pasang di bagian atasnya. Selanjutnya, pasang baut drilling ke bagian ruas lainnya. Dari sini, urutannya sudah bebas. Yang penting, teman-teman kerjakan saja dengan rapih. Mana yang tidak lurus, ketok saja secara perlahan. Lakukan sampai terlihat rapih. Setelah itu, baru dipasang bautnya. Posisi pasang bautnya juga harus tertata dengan bagus ya, teman-teman. Harus terlihat rapih, supaya lebih enak dipandang oleh mata. Dari sini, pengerjaan pagar antar tiang sudah selesai. Lalu, untuk membuat pintu pagarnya, akan saya bahas pada part selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu ya, teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.